Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Muhammad Darwinsa Pemimpin Redaksi Forum Keadilan Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita Selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Jika di edisi perdana Bukan lalu Editorial kita Menyoroti tentang Mudik Maka Editorial kali ini Kita akan mengulas tentang Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Ijriah Sebuah tradisi Yang sudah terjadi Secara turun temurun di Indonesia Unik memang Jika kita berkaca Ke beberapa negara lain Di Indonesia Perayaan Hari Raya Idul Fitri Dimulai dengan Tradisi mudik Seperti Editorial pekan lalu Saya sampaikan Seluruh negara muslim di dunia Merayakan Idul Fitri Hanya Indonesia Yang mengenal istilah mudik Atau pulang kampung Ke kampung halaman Bagi Anda yang Pekan lalu Melakukan perjalanan mudik Ke kampung halaman Saya yakin dan percaya Hari ini Anda sudah tiba Di rumah Di kampung halaman Kumpul bersama keluarga tercinta Orang tua Selamat berkumpul Selamat menikmati Hari Raya Kemenangan Nah bagaimana dengan Pemberitaan sepekan terakhir Pemberitaan sepekan terakhir Seperti biasa Seperti tahun-tahun sebelumnya Selalu saja ramai Diwarnai dengan Pemberitapan Satu sawal yang berbeda Jika kita lihat Kaum minoritas Jemaah Naksabandiyah Bahkan 2-3 hari Sebelum pemerintah Menetapkan Hari Raya Idul Fitri Mereka sudah melayakan Idul Fitri 2-3 hari sebelumnya Bagaimana dengan Organisasi Islam besar lainnya Nah Seperti terakhir Juga ramai diwarnai Dengan pemberitaan Muhammadiyah Yang menetapkan Satu sawal Itu pada hari Jumat 21 April 2023 Penetapan ini Tidak hanya Baru dalam Beberapa hari terakhir Bahkan Sudah diumumkan Sejak awal Maupun pertengahan Ramadhan Dari jauh hari Muhammadiyah telah Menetapkan Bawasannya PP Muhammadiyah Menetapkan Satu sawal Pada tanggal 21 April 2023 Tentu saja Ini berbeda Dengan Apa yang ada Di kalender Atau penanggalan Kita masing-masing Kalender Yang disuaikan Dengan hari Libur nasional Yang ditetapkan Oleh pemerintah Jokowi Itu Menetapkan Hari Raya Idul Fitri Jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023 Ini menjadi Sebuah Catatan Yang tentu saja Tidak baik Bagi umat muslim Khususnya Di Indonesia Tapi Apapun itu Masing-masing Punya alasan Dan punya tolak ukur Masing-masing Bagi anda Warga Muhammadiyah Silahkan mengikuti Idul Fitri Di hari Jumat Dan bagi anda Bukan warga Muhammadiyah Silahkan mengikuti Ibadah Idul Fitri Di Hari Sabtu Terakhir Kami dari ruang Redaksi forum Keadilan Menghimbau Kepada masyarakat Muslim Di Indonesia Yang tengah Merayakan Lebaran Maupun Hari Raya Idul Fitri 1444 Ijriah Agar Selalu berhati-hati Tetap waspada Jika anda Berkunjung Ke lokasi-lokasi Wistata Dan yang terpenting Semoga kita semua Tetap dalam keadaan sehat Dan selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali lagi Kami dari ruang Redaksi Forum Keadilan Mengucapkan Selamat Menyambut hari kemenangan Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Ijriah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah